PEMHENTIAN SEPIHAK Itu berarti ada pihak lain Saya cuma mencari yang mana pihak lain yang merasa dirugikan Jadi seperti yang saya katakan tadi Bahwa yang dimaksud oleh berita itu bahwa ada penghentian proses Itu adalah kegiatan dalam pencalonan ketua sekolah tiga Taman Selam Negeri Pari-Pari Jadi bukan rektor IAIM pari-pari Itu sama sekali kegiatan itu penghentian pemilihan rektor Yang ada itu bukan pemilihan rektor tapi pemilihan ketua setahil pari-pari ketika itu Karena kita ini baru berbentuk menjadi IAIM Jadi belum ada rektor ketika kami lakukan penjaringan calon ketua setahil ketika itu Aturan mengatakan bahwa 4 bulan sebelum jabatan ketua setahil berakhir Proses pencalonan calon ketua setahil itu sudah mulai dilakukan Dan tepat 4 bulan sebelumnya itu kami mulai di bulan Maret Awal Maret itu sudah mulai kita bentuk panitia Panitia penerimaan pendaftaran calon ketua setahil Bulan Maret 2018 Kenapa kita mulai di bulan Maret? Karena ketua setahil ketika itu Jabatannya akan berakhir pada tanggal 18 Juni 2018 Jadi 18 Juni 2018 Itu jabatan ketua setahil ketika itu berakhir Sehingga proses kita mulai lakukan pada bulan Maret itu Panitia kebetulan ada di hadapan Bapak Bapak dan Ibu-Ibu sekalian Ini adalah panitia penjaringan Panitia penjaringan calon Yang menerima pendaftaran calon Kita kirim informasinya Kepada semua perguruan tinggi Islam Negeri Lebih 50 58 perguruan tinggi Itu dikirim untuk Mengetahui informasi ini Dan bisa ikut mendaftar calon ketua setahil ketika itu Jadi panitia yang melakukan itu Panitia yang melakukan sudah mengirim Menurut informasi panitia ketika itu Sampai pada jadwal berakhirnya penerimaan Itu nanti minus 2 hari Minus 2 hari sepuluh berakhirnya Penerimaan itu Itu baru mulai ada mendaftar Dan kebetulan yang mendaftar itu waktu itu adalah 2 orang Saya dengan Arne dosen kami disini Yang namanya Bapak Dr. Firman MPD Itu yang mendaftar Jadi cuma 2 orang Ketua panitia ketika itu Menyerahkan hasil Penerimaan pendaftaran Dan hasil seleksi berkasnya Diserahkan ke Senat Karena selanjutnya yang akan memproses itu adalah Senat Senat sekolah tinggi agama Islam negeri pari-pari Kita tidak berbicara di AIN Jadi Senat sekolah tinggi agama Islam negeri pari-pari yang memproses Menerima dari panitia Selanjutnya pada tanggal 10 April Senat mulai bersidang Untuk membahas Membicarakan Jadwal Jadwal Tahapan-tahapan Di dalam penjaringan calon ini Kemudian pada tanggal 12 Itu kita mulai bersidang Sedang Senat yang kedua Kebetulan ketua Senat ketika itu Menurut aturan Ketua sekolah tinggi agama Islam negeri Pari-pari Ex-officio Menjadi ketua Senat Kebetulan saya ketua Senatnya Waktu itu Dan saya juga ikut mencalonkan diri Tapi Senat Cuma satu tugasnya Bukan memberikan nilai terhadap calon Jadi bukan nilai Bukan nilai 10-20 yang keluar Tidak Hanya tugas Senat menurut aturan Hanya memberikan pertimbangan kualitatif Terhadap calon Jadi perlu kita ingat bahwa Senat Hanya berfungsi memberikan pertimbangan kualitatif Hanya deskripsi terhadap calon Bagaimana menurut pertimbangan kualitatifnya Dan itu menurut aturan sudah seperti itu Kemudian pada saat kita memberikan pertimbangan Bahwa Stein Pari-pari Telah Berubah bentuk Menjadi IAIN Jadi keluar Perpres ketiga itu Perpres itu keluar pada tanggal 5 April Padahal kami bersidang Waktu itu tanggal 10 dan tanggal 12 Seandainya kami tahu Maka mungkin Repat senat tidak dibutuhkan lagi Ya Tidak dibutuhkan lagi Ya Kami ditanya Informasi bahwa Peraturan Presiden Tanggal 7 April Kita mintakan fatwa ke pusat Apakah ini Dipending untuk sementara Atau kami harus Ya keluar dari pusat pusat Bahwa Tidak ada penghentian Kami bersidang itu Tantal 14 lagi Jadi 10, 12, 14, dan 16 16 akhirnya kami hasilkanlah sebuah dokumen Senat menghasilkan dokumen Yang akan dikirim ke pusat Ya Yang akan dikirim ke pusat Pertimbangan kualitatif itu Yang mengantarkan itu Bukan ketua senat Bukan saya yang mengantarkan pertimbangan itu Karena saya menghindari Ya Adanya Kecurigaan Kecurigaan orang Saya ingin Fair Saya ingin bersih Proses itu Sehingga saya Menghindari untuk mengantar Kami meminta ketika itu Aku tak senat Dari kutusan dosen Yang mengantarkan Disini ada Namanya Bapak Muzagir Ya Beliau anggota senat Ketika Setahin Kemudian ada Bapak Murgidam Ya Ini Dari jurusan Dakwa dan komunikasi Beliau dari jurusan Tarbiya Kami minta anggota senat Untuk Mengantarkan Hasil pertimbangan itu Ke pusat Berapa hari kemudian Saya diundang Untuk pelantikan di Jakarta Ya Saya diundang Untuk pelantikan di Jakarta Kenapa saya dilantik Karena ada PMA Nomor 68 Tahun 2015 PMA Nomor 68 Tahun 2015 Itu pada pasal 3 Mengatur 13 Pasal Pasal 13 Ayat Disitu ada 4 ayat Yang mengatur tentang Perubahan bentuk Ya Perubahan bentuk Pada ayat 2 Pasal 3 itu mengatakan Ketika terjadi Perubahan bentuk Pada sebuah Perguruan tinggi Apakah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Menjadi Institut Agama Islam Negeri Atau dari Institut Agama Islam Negeri Menjadi Universitas Islam Negeri Secara otomatis Pejabat Pimpinan Ketika itu Dilantik Menjadi Rektor Ya Jadi ada Ada PMA Nomor 25 2015 Dan ini Bukan hanya IAIN Pare-Pare Ada 8 Stein yang berubah Bentuk Bersamaan Ya Bersamaan Dengan IAIN Pare-Pare Semua Terbit Terpresnya 5 April Dan diundangkan Pada tanggal 7 April 2018 Itu Jadi ada Yang namanya Stein Palokkasan Ya Menjadi IAIN Madura Ada Stein Kudus Jadi IAIN Kudus Ada Stein Kediri Menjadi IAIN Kediri Ada Stein Curug Menjadi IAIN Curug Ya Kemudian Ada Stein Jayapura Menjadi IAIN Papua Ya Jadi ada 8 Ya Ada juga Apa lagi itu Ada bone Ya Stein Bone Stein Matam Bone Berubah Menjadi IAIN Bone Itu sama Semua Dengan kami Pelantikan Rektornya Juga Sama Semua Ya Bersamaan Semua Pelantikan Rektornya Setelah Dia berubah Bentuk Menjadi IAIN Pare-pare Kalau Kalau Waktu Pelantikan Saya Sebagai Rektor Bersamaan Dengan Delapan Ini Tadi Itu Pada Tanggal 18 April 2018 Ya 18 April Saya Diangkat Menjadi Ketua Stein Itu Pada Tanggal 16 Juni 2014 Dan Berakhir Pada 18 Juni 2018 Jadi Sebenarnya Masih Ada Sisa Jaman Saya Selaku Ketua Stein Dua Bulan Lagi Ya Dua Bulan Lagi Jadi Artinya Saya Masih Menjabat Ketika Itu Ketika Perubahan Bentuk Ini Terjadi Ya Jadi Artinya Apa Ya Proses Itu Semua Sampai Kepusat Hasilnya Ya Proses Itu Cuma Karena Adanya PMA PMA Nomor 68 Tadi 2015 Itu Yang Menyebabkan Saya Harus Dilantik Sebagai Rektor Ya Jadi Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Ada Pemberhentian Sepihak Itu Tidak Ada Pemberhentian Masih Banyak Saksi Anggota Senat Disini Yang Bisa Memberikan Kesaksian Bahwa Proses Terus Terus Berlanjut Hingga Hasilnya Kita Sampaikan Ke Jakarta Ya Hasilnya Sampaikan Ke Jakarta Jadi Tidak Ada Sama Sekali Permainan Disini Karena Perubahan Bentuk Ini Bersama Yang Delapan Setahin Tadi Kita Mulai Sejak Akhir Tahun 2013 Ya Jadi Proses Pengusulan Untuk Perubahan Bentuk Ini Akhir 2013 Sudah Dimulai Dan Bukan Hanya Angkatan Kami Angkatan Sebelum Kami Itu Ada Sepuluh Setahin Juga Yang Berubah Menjadi IAIN Dan Semua Begitu Yang Belum Berakhir Pimpinannya Ketika Itu Secara Otomatis Semua Dilantik Menjadi Rektor Mengikuti PMA Nomor 68 Tahun 2015 Itu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Mungkin Ada Hal Hal Yang Ingin Ditanyakan Saya Persilahkan Kepada Teman-teman Ter Silahkan Pak Saya Serol dari Transmedia Ini Kali Ada Penjelasannya Pak Rektor Bahwa Pada Saat Rapat Melangsung Itu Sempat Ada Apa Namanya Informasi Informasi Terlalu Setelah itu Berubah Jadi Di mana Peribrasi itu Berubah Pada 5 April 2018 Setelah itu Ada konsultasi Ke pusat Kenapa Dokumen Itu Akhirnya Diminta Ke pusat Untuk Dipahas Apa Kemudian Muncul Itu Pelantikan Yang Jadi Di Kayaknya Terdiri Yang Dokumen Terkait Pertimbang 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 Terima kasih Seperti itu Pak Assalamualaikum Warahmat Loh Kami Mengirim Dokumen Itu Tetap Ke pusat Karena Sesuai Prosedur Kita Ingin Sampai Akhir Dari Prosedur Itu Tetap Jalan Kenapa Kami Meminta Info Apa Namanya Minta Semacam Fatwa Dari pusat Karena Di saat Kami Bersidang Tiba-tiba Muncul Muncullah Dari kalangan Anggota Ketika itu Ini proses Kalau kita lanjutkan Ini kan Sepertinya Pasir Tidak Akan Dilihat Juga Kenapa Karena Ada BMA Ada BMA Yang Sangat Jelas Tidak Perlu Ada Interpretasinya Lagi Kalau Ini Dilanjutkan Seperti Mencederai Orang Saya Saya Dan Pak Firman Diminta Untuk Menulis Padahal Tau Nanti Tidak Dilirik Misalnya Karena Ditimpa Oleh Adanya BMA Itu Sehingga Proses Itu Kita Lanjutkan Dan Dokumen Itu Juga Dibawa Ke Jakarta Disampaikan Kesana Dokumen Pertimbangan Kualitatif Karena Proses Ini Tidak Boleh Tidak Senang Untuk Membicarakan Teknis Kecuali Waktu Pemberian Pertimbangan Kualitatif Itu Kita Ikut Jadi Yang Bersambutan Hadir Juga Bahwa Ini Tetap Kita Lanjutkan Dokumen Ini Silahkan Saya Adi Dari Timur Timur Terkait Ini Seleksi Kedua Kemarin Kan Tidak 20 Sejauh Ini Sistem Priorit Kalau Dapat Dapat 20 Misalnya Sistem 20 Untuk Pelantin Kemarin Kita Untuk Rektor Langsung Definitif 4 tahun 5 tahun 4 tahun 4 tahun Nanti Langsung Definitif Bukan Ketua Bajian Saja Tidak 4 tahun Definitif Yang Apa Untuk Rektor Atau Ketua Selain Rektor Oh Definitif Definitif Eh Senangnya Ada Ini Ini Jauh Kalau Sisa Sisa Jabatan Tahun Ketua Sisa Dua Dua Sisa Berhubung Berhubung Karena Ada Berhubung Jadi Kita Secara Otomatis Meski Fungsi Sisa Dua Berhubung Tidak Terlalu Lagi Pusat Tidak Karena Keputusan Dari Pusat Jadi Bukan Keputusan Pusat Tapi PMA Yang Mengatur Ya PMA Yang Mengatur Dan Itu Tadi Bahwa Setelah Adanya Berubahan Bentuk Maka Siapapun Yang Memimpin Ketiga Itu Ketika Itu Art Dilantik Langsung Menjadi Definitif Sebagai Rektor Dan Mulai Terhitung Sebagai Periode Pertama Jadi Kembali Periode Pertama Karena Kalau Kita Hitung Periode Kedua Ini Kan Setain Yang Satu Kemudian Setain Yang Lain Dia Sudah E-A-I-N Saya Saja Sebagai Rektor Sesudah Itu Dilantik Belum Dilengkapi Oleh Wakil Karena Belum Ada Yang Namanya Orta Sudah 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 Terbentapi Jabatan Jabatan Itu Sendiri Iya Oke Ya Silahkan Masih Ya Silahkan Siap Saya Jangan Karena Dira Yang Komunitas Menjikan Proses Semua Jelas Proses Jelas PMA Mengatakan Dan Bukan PMA Ini Lahir Baru-baru Tahun 2018 Tapi Sejak Tahun 2015 Yang Mengatakan Bahwa Secara Otomatis Yang Memimpin Lembaga Sebelum Perubahan Bentuk Itu Dilantik Menjadi Rektor Pada Lembaga Itu Sendiri Tidak Terlalu Banyak Tahu Persoalan Itu Karena Kami Beradili Pare-pare Tidak Mungkin Kami Mengatur Juga Lembaganya Orang Tapi Setahu Saya Kementerian Agama Kementerian Agama Tidak Ada Permainan Permainan Seperti Itu Mungkin Hanya Ada Pertimbangan Pertimbangan Tertentu Tentu Ada Kapasitas Dan Ada Semacam Hak Prerogatif Yang Ada Pada Kementerian Kami Yang Sudah Ada Aturannya Juga Melalui PMA Itu Ada Pembentukan Team Sel Tentu Team Sel Ini Yang Akan Berkerja Dan Sepengetahuan Saya Tidak Ada Selama Lerang Jabatan Di Kementerian Agama Itu Tidak Ada Yang Namanya Ranking Satu Ranking Dua Tidak Ada Ranking Satu Ranking Dua Yang Ada Hanya Urutan Nama Saja Abjab Kebetulan Mungkin Yang Ada Di Atas Itulah Pemahaman Bahwa Dialah Yang Seharusnya Jadi Tidak Ada Biro Juga Dilelang Juga Jabatannya Itu Biro Dan Ketika Keluar Tiga Orang Yang Diusulkan Kementerian Jadi Disusun Berdasarkan Abjab Itu Bukan Berdasarkan Nilai Kalau Rektor Ini Yang Melakukan Penilaian Ini Yang Melakukan Penilaian Dari Team Sel Itu Dari Guru-guru Usaha Semua Yang Kapasitasnya Kita Sangat Akui Ya Seperti Itu Saya Akui Saya Ketika Saya Mengikuti Program S3 Pada Tahun 2000 Ya Pada Tahun 2000 Saya Dilaporkan Bahwa Tidak Mengajar Ya Tidak Mengajar Bagaimana Saya Mengajarnya Sore Ketika Itu Mengajarnya Sore Setelah Kembali Dari Mengikuti Program S3 Nah Saya Waktu Kuliah Hampir Tiap Dua Hari S3 Untuk Mengajar Itu Saya Pulang Ya Saya Pulang Bahkan Saya Diminta Ketika Itu Mau Penurunan Pangkat Saya Diminta Untuk Memberikan Tanggapan Dan Saya Berikan Tanggapan Dan Kelihatan Tanggapan Saya Tidak Diterima Waktu Itu Oleh Inspektorat Ya Tidak Diterima Oleh Inspektorat Dan Itu Perlu Anda Ketau Bukan Saya Sendiri Disitu Yang Berkembang Nama-Nama Yang Ada Di Bawah Saya Dihapus Cuma Nama Saya Yang Dikeluarkan Ada Beberapa Orang Ketika Itu Ya Termasuk Saya Saya Akui Tetapi Perlu Anda Ketakui Bahwa Itu Kan Ada Batas Satu Tahun Satu Tahun Saja Diterima Jadi Pakat Bukan Sanksi Yang Saya Dapatkan Itu Diturunkan Satu Tahun Maka Tahun Berikutnya Dikulihkan Kembali Pada Golongan Yang Sama Jadi Cuma Satu Tahun Saya Jalani Saksi Penurunan Pangkat Tahun Berikut Saya Sudah Punya Hak Yang Sama Sudah Dikulihkan Ya Ya Dan Apa Yang Kami Jelaskan Itu Itulah Satu Kenyataannya Dan Kami Tidak Pernah Khawatir Manakala Teman-teman Dari Pers Mau Lakukan Konfirmasi Kepada Orang Berorang Termasuk Pada Panitia Dan Anggota Senat Ketika itu Anggota Senat Ketika itu Semua Masih Masih hidup Ya Semua Masih hidup Anggota Senat Masih Lengkap Anggota Senat Yang Perlu Kalau Mau Konfirmasi Itu Anggota Senat Bukan Anggota Senat IIN Bari Bari Ya Sampai 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 Sampai